Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Semuanya Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi Yang terbaru Berkaitan dengan jadwal Pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru Tahun 2022 Setelah pada tanggal 8 Maret yang lalu Pengumuman kelusan Bagi V1, P2, P3, dan juga V4 Di beberapa Intansi pemerintah daerah Dan selanjutnya ada tahapan yang harus Teman-teman lalui Di antaranya adalah Masa sanggah, jawab sanggah, dan juga Pengumuman kelusan pasca sanggah Sehingga nantinya ada pengisian DRH Dan juga usul penetapan NIP P3K Ini secara resmi telah dikeluarkan Oleh MenfanRB Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer Menjadi ASN Baik CVNS maupun juga P3K Baiklah teman-teman semuanya Dan saya ucapkan dulu selamat Bagi rekan-rekan yang lulus Sebagai pengumuman kelusan P3K tahun 2022 Dan juga yang tidak lulus Teman-teman harap bersabar Dan tentunya menekan dan mendorong Pemerintah daerah untuk mengejukan formasi Secara maksimal Seperti itu Jadi P3K tahun 2023 sudah di depan mata Dan teman-teman yang tidak lulus Nantinya akan diakomodir Di P3K tahun 2023 Dengan syarat Formasi harus maksimal Seperti itu Nah bagi teman-teman yang lulus Nantinya ini ada dua tahapan Disini ada pengisian DRH Dan juga mengundurkan diri Dan tentunya teman-teman Langsung saja untuk pengisian DRH Dimana disini ada tombol pengisian data hidup Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian data hidup Dan pemberkasan CSN Ya atau tidak Nah jadi teman-teman ketika milih Ya maka teman-teman bisa lanjut Ketika milih tidak Maka teman-teman secara otomatis itu mengundurkan diri Nah disini harus berhati-hati ya ketika nanti Setelah pengumuman pasca sanggah kurusan Namun sebelumnya ada informasi yang sangat penting Ini berkaitan dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 Sebagaimana yang telah diumumkan di hari kemarin ya Setelahnya itu badan kepegawaian negara Ini membuat salah satu surat ya Ataupun juga edaran Bernomor 2851 KS.0401 STK 2023 Jakarta 8 Maret 2023 Perihal tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru Bersifat penting Yang terhormat Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Daerah Berkenangan surat Dirjen GTK Kamendik Budistek Tertanggal 8 Maret 2023 Perihal permohonan penyesuaian jadwal pengumuman hasil seleksi Bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi P3K Guru Sebagaimana terlampir Dengan adanya surat ini Maka surat PLT Kepala BKN Nomor 3605 BKS.04 SDK 2022 Yang tertanggal 31 Oktober 2022 Dinyatakan dilakukan penyesuaian Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu Kami sampaikan terima kasih di tanda tangani secara elektronik Oleh PLT Kepala BKN Pak Bima Ahriya Wibisana Nah diantaranya adalah Lampiran dari surat ini adalah penyesuaian jadwal seleksi Penerimaan P3K Guru Diantaranya yang pertama Untuk kegiatan pengolahan hasil seleksi Nah ini telah selesai sampai dengan hari ini ya Tanggal 9 Maret 2023 Di sini pengolahan hasil seleksi Untuk pelamar umum Selanjutnya pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan pelamar umum Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Sampai dengan 9 Maret 2023 Jadi pemerintah daerah Semuanya serah serentak Mengumumkan pada tanggal 8 Dan juga tanggal 9 Maret hari ini ya Teman-teman semuanya Dan juga ini ada masa sanggah Alhamdulillah ini telah keluar Jadwal yang ditunggu-tunggu mungkin ya Ada masa sanggah tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023 Nah jadi teman-teman yang keberatan dengan pengumuman kelulusan Kalau dilihat dari nilai Juga dari penempatan Ataupun juga ada yang tidak beres Silahkan untuk majukan masa sanggah Yang dimulai pada hari besok Sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 Selanjutnya ada jawab sanggah Ini dilaksanakan 6 hari Tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023 Ada pengumuman kelulusan pasca sanggah Nah pengumuman kelulusan pasca sanggah ini Sangat berpengaruh Dan juga sangat penting Bagi teman-teman guru honorer semuanya Dimana kelulusan Ataupun peserta yang lulus Dengan adanya masa sanggah dan juga jawab sanggah Ini bisa tidak jadi lulus Kenapa? Karena sanggah yang disetujui oleh Pansenglas Namun ketika beberapa pemerintah daerah Ini telah mengumumkan kelulusan pasca sanggah Pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 Dan ini adalah hasil final Nantinya ya pada tanggal 9 sampai 10 April 2023 Selanjutnya teman-teman semua Nantinya yang sudah lulus 100% Dan sudah final pengisian DRH NIPP3K Ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 30 April ya Waktunya 20 hari Dan juga usul penetapan NIPP3K Nah ini dilakukan oleh pemerintah daerahnya Untuk penetapan NIPP3K ke BKN Ini pada tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023 Dan setelah selanjutnya ini kami telah memprediksi jadwal tersebut Dan hasilnya benar juga ya pada tanggal 18 Mei 2023 Ini adalah hal terakhir untuk pengusulan NIPP3K Sehingga nantinya teman-teman bisa mempunyai NIPP3K Dan penyerahan SK itu dilaksanakan mungkin pada awal Juni ya Tahun 2023 seperti itu Nah ini adalah salah satu Petunjuk teknis untuk pengisian DRH Dimana teman-teman yang lulus Untuk mempersiapkan berkas-berkas nantinya Yang akan di afford Dan tentunya di scan terlebih dahulu Dalam pengisian DRH Silahkan untuk membacanya Teman-teman di antarnya disini Ada SKCK Ada bukti pengalaman kerja Ada juga surat penyataan 5 poin File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba Selanjutnya ada surat keterangan sehat jasmani dari dokter Fotokopi file scan ijazah asli Transkip nilai dan juga surat lamaran ini ya Dan juga fast photo terbaru Dan teman-teman silahkan bagi yang lulus Dan yakin bahwa tidak ada yang menyanggah dengan kelusannya itu Untuk mempersiapkan pemberkasan ini ya Karena ini juga sangat berpengaruh Untuk pengisian DRH Ini adalah tahapan terakhir ya Teman-teman untuk mendapatkan di P3K Dan selamat ya bagi teman-teman yang lulus Di seleksi P3K Guru tahun 2022 Dan P3K 2023 Menanti di depan mata Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Wabiasatik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!